Intro Pemirsa wacana rencana pembangunan apartemen DPR beberapa hari belakangan ini kembali ramai diperbincangkan. Pihak DPR menyatakan bahwa wacana rencana pembangunan apartemen tersebut bergulir dengan sejumlah alasan dan kebutuhan yang ada pada saat ini. Pembangunan apartemen tersebut disebut-sebut merupakan bagian dari desain program prioritas penataan kawasan kompleks parlemen yang bergulir sejak 2015. Sementara sejumlah pemerhati melihat pembangunan apartemen bagi anggota DPR ini belum terlalu urgen untuk diwujudkan. Sebab pada saat ini anggota DPR masih bisa memanfaatkan fasilitas perumahan yang telah tersedia secara optimal. Pemirsa untuk memperbincangkan masalah ini telah hadir bersama kami di studio anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Irma Suryani, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Raguti, Bang Rai, dan juga Bu Irma. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bu Irma dulu. Bu Irma, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini sebetulnya apa alasan anggota DPR merasa perlu membangun apartemen? Sebenarnya bukan soal, bicaranya bukan soal perlu atau tidak perlu. Yang pertama memang kalau dikatakan bahwa pembangunan apartemen itu merupakan bagian dari penguatan DPR yang sudah disampaikan tadi, itu sebenarnya tidak. Karena perbincangan terkait masalah pembangunan apartemen ini belakangan baru muncul kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat begini, BURT melihat bahwa hari ini RJA Kalibata dan Ulu Jami itu hanya ditempati oleh anggota DPR itu sekitar 40 persen. Lebihnya ditempati oleh TA dan sanak saudara. Jadi kawan-kawan yang berdomisili di Jakarta, punya rumah di Jakarta, retan-retan memang tidak tinggal di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pembiayaan pemeliharaan Ulu Jami dan RJA Kalibata itu besar sekali. Contoh ya, ada yang namanya pembiayaan security, itu ada 50 lebih security yang dibayar setiap bulan. Dan biaya pemeliharaannya per bulan itu sekitar 15 juta, sekitar 103 miliar per tahun. Nah, belum lagi taman, kemudian furniture dan lain sebagainya ya. Itu miliaran. Jadi ini maksudnya akan menggantikan dari Kalibata tersebut? Memang ada perbincangan di BURT, bagaimana kalau Ulu Jami dan RJA Kalibata itu dituker dengan, kalau dibangunkan di seputaran, apa namanya, kompan DPR, itu seperti apa. Tapi tentunya, saya selalu sampaikan di BURT, apapun yang ingin dilakukan oleh DPR, yang pertama harus dilakukan visibility study dulu. Kemudian yang kedua harus menggunakan konsultan yang benar, gitu, yang benar dan pemerintah di situ. Nah, yang ketiga serahkan saja, apa namanya, proyek pembangunan itu oleh kepemerintah, gitu. DPR nggak usah ikut-ikutan bangun, nggak usah ikut-ikutan, apa namanya, cawi-cawi di situ. Kan yang kita butuhkan kan fasilitas, bukan bagaimana membangunnya, gitu ya, proyeknya lah istilahnya gitu ya, tapi bagaimana fasilitas itu disediakan. Oke, tapi memang penggunaan Kalibata dan Ulu Jami pada saat ini, perumahan sudah ada, menurut DPR, mungkin menurut Bu Irmas ini sudah tidak efektif begitu, kurang lebih bisa saya artikan seperti itu. Kalau saya bilang begitu, tidak efektif, dan itu merugikan negara sebenarnya. Karena yang menunggu kan sekitar 40 persen itu, 60 persen itu bukan anggota DPR sebenarnya. Oke, dan ini pembicaraan mengenai pembangunan apartemen itu sudah sejauh apa, Bu? Kalau apartemen itu, selama saya ada di BURT, saya belum pernah mendengar kita rapat mengenai pembangunan apartemen. Belum ada rapat sama sekali. Kalau bicara soal pembangunan gedung, iya, gedung baru. Kalau bicara mengenai alun-alun demokrasi dan lain sebagainya, itu juga rencana. Nah, tapi sampai hari ini, anggaran yang disetujui pemerintah untuk tahun pagu indikatif 2018 itu sekitar 4,8 triliun lah yang disetujui. Jadi tidak ada persetujuan dari pemerintah terkait pembangunan gedung yang lain. Enggak, belum. Tanggal 29 Mei itu, persetujuan Kementerian Keuangan masih sekian, Bang. Jadi 3,8 Satker Dewan, 1,70 T itu Satker Sekjen. Sebelum kita bicara mengenai anggaran? Kalau 4,2, enggak ada yang naik itu artinya. Karena tahun 2017, 2016 juga sekitar segitu. Baik, Bang Reh, saya belum mau berbicara mengenai anggaran. Saya tanya dulu mengenai alasannya sekarang, Bang Reh. Menurut Anda, kalau bisa alasan pembangunan apartemen, itu semata-mata untuk mengefisienkan dan juga mengefektifkan kinerja anggota DPR? Karena selama ini digunakan perumahan di Kalibata dan juga Ulujami, menurut Ibu Hirman tadi, tidak efisien. Pemberosan anggaran begitu, menurut Anda bisa diterima tidak? Ya, tapi perlu mana studinya memang ya. Studi yang mengatakan bahwa karena di Kalibata atau di Ulujami itu anggota DPR bolos. Padahal faktanya ada juga yang di Bekasi itu, tinggal. Bekasi ke DPR aja udah jauh-jauh dong dibanding Kalibata. Tapi yang bersangkutan tidak milih di Kalibati, milih tinggal di Bekasi. Ada yang milih mungkin tinggal di Bogor. Ada yang milih, artinya di rumah masing-masing. Nah, kalau dilihat dari situ, loh, bukankah Kalibata lebih dekat dengan DPR? Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya alasannya, faktanya ada cuma 40% yang mengisi rumah di DPR itu. Justru sebetulnya itu masalah. Bukan masalah dalam pengertian. Artinya, Kalibatannya nggak dibutuhkan gitu. Artinya, apa yang mengakibatkan anggota DPR tidak mau menempati rumah ini dan justru menyerahkannya kepada pihak lain. Akatnya seperti apa sih? Dibuat oleh sekjen DPR gitu. Apakah memang boleh rumah yang disediakan untuk fasilitas DPR itu ditempati oleh pihak ketiga atau pihak kedua gitu. Entah sudaranya, entah adeknya, entah iparnya, macem-macem lah yang kita dengar menempati itu. Itu jadi masalah. Ketiga, filosofinya, mengapa sih di Kalibata bukan di komplek DPR? Kan kira-kira gitu ya. Dulu kan sehingga saya, salah satu filosofinya itu ya, menjadikan memang DPR itu bagian dari rakyat. Anda bisa bayangkan kalau mereka semua dalam satu komplek yang namakan dengan DPR, sentuhan ke publiknya apa? Makanya mungkin perdebatannya bukan membuat perumahan baru, apartemen baru gitu. Tetapi membuyarkan DPR itu berumah di tengah-tengah masyarakat saja. Jadi mungkin ke depan ya, misalnya kalau kata-kata yang di Kalibata ini kita tidak lagi pakai gitu, silakan kontrak sendiri-sendiri. Nah, negara yang memberi subsidi kepada mereka berapa per tahun dan seterusnya. Sehingga dengan begitu komponen yang tadi disebut oleh Ibu Irma, misalnya Sarpam, teman-teman taman ya, itu tidak perlu lagi dikeluarkan oleh negara. Berarti kalau misalnya Bang Rem, mau saya potong. Sebab begini juga ya, apa yang disebutkan oleh Ibu tadi, itu tidak dengan sendirinya hilang ketika apartemen ini dibuat. Soal taman misalnya, pasti ada tetap biaya. Baik, berarti pembuatan apartemen tidak menjadi solusi sebetulnya. Untuk komponen itu tidak hilang, apalagi furniture. Pernitur itu kan sehingga saya hampir tiap lima tahunan itu rutin diganti. Jadi, berganti anggota DPR-nya, permintaan furniture-nya juga berbeda. Apa beda antara furniture di apartemen dengan furniture di rumah? Pelibatan, tidak ada beda-bedanya. Bu Irma, mungkin Anda bisa menjawab. Sebetulnya kenapa kalau anggota DPR banyak yang paling tidak meminjamkan, antara kutip ya, kepada saudaranya? Kenapa mereka tidak menggunakan sendiri? Iya, begini. Yang pertama, anggota DPR kita yang sudah punya rumah sendiri itu, kita kalau kita pindah, itu repot. Pertama, lima tahun, cuma lima tahun. Ya, itu repot sekali. Kemudian yang kedua, kalau saya pribadi meninggalkan rumah saya, itu rumah saya pasti rusak. Tidak ditunggu. Jadi, saya tidak mau tinggalin rumah saya. Tetapi, saya pribadi, terus terang Senin sampai Kamis saya ada di Kalibata, tapi kalau Jumat satu minggu saya di rumah. Saya tinggal di rumah. Karena kalau Senin sampai Kamis memang kerja di DPR. Tapi kalau untuk dengan alasan bahwa untuk menjaga kedekatan dengan konstituen, dengan masyarakat, itu dengan di Kalibata terjauh tidak? Tidak terjauh. Karena di Kalibata, ataupun yang Bang Reh tadi bilang, ditaruh di apartemen pun sama saja. Sama-sama dikumpulkan di satu tempat. Dia tidak menyebar. Nah, kalau soal bagaimana interaksi anggota Dewan kepada masyarakat, kan kita turun reses itu kan kita berinteraksi kepada masyarakat. Gini, sebagai bandingan ya. Sebentar dulu. Sedikit saja Bang Reh. Jadi, saya pun mengatakan bahwa pembangunan gedung baru, ataupun pembangunan apartemen pun, kan kita harus lihat bagaimana keuangan pemerintah dulu. Ada tidak. Memungkinkan tidak. Kita tidak akan... Kalau saya pribadi, saya selalu sampaikan di DURT, apakah ini urgen atau tidak urgen. Jadi, jangan juga kita digulirkan, kemudian ribut. Itu pertama. Yang kedua, soal pembangunan gedung baru misalnya. Kita ini kan selalu bilang bahwa anggota DPR itu yang merakyat dong. Oke, kita merakyat kok. Saya merakyat kok. Karena saya bukan pengusaha. Saya dari buruh pelabuhan. Nah, kemudian, apakah kita nunggu gedung ini roboh dulu, kemudian baru dibangun? Itu yang selalu terjadi di Indonesia. Jalan tunggu ambrol, tunggu rusak dulu itu jalan, baru dibangun. Kenapa? Karena ketika jalan itu rusak parah, di situ ada fee-nya. Ada banyak proyek yang bisa dikerjakan. Kalau pemeliharaannya kecil-kecil sudah kita tutup, sebenarnya kan tidak perlu harus diperbaiki secara total. Sama dengan gedung baru ini. Gedung ini juga. Apa kita nunggu roboh dulu? Baru kita kemudian bangun. Kan tidak juga. Yang penting menurut saya, solusinya, bikin feasibility study yang benar, kemudian konsultan yang benar, serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kita terima kunci. Itu menurut saya yang benar. Sehingga apa? Sehingga pemikiran-pemikiran di luar terkait bahwa DPR ini mau cari proyek itu tidak bisa berkembang. Bu Irma, tapi kalau nanti betul-betul, katakanlah nanti apartemen betul-betul dibangun, begitu ya, apakah kemudian itu bisa menjawab persoalan bahwa 60% yang pada saat ini menempati orang adalah sanang saudara yang menempati di Ulu Jami dan juga di Kalibata itu adalah sanang saudara, bukan anggota DPR-nya, itu bisa terjawab tidak? Bisakah kemudian 100% tinggal di apartemen? Kalau saya lebih gini, saya lebih sama dengan Bang Reh tadi, saya lebih memberikan solusi, kasih aja uang sewa rumah Bang Reh. Sewa rumah kepada anggota DPR, bisa di mana-mana tempatnya. Kalau hari ini kan DPR-DKI itu sekitar 60 juta. Uang sewanya. Kami misalnya nih, kami anggota DPR, kalau saya pribadi menyarankan, kasih aja kita 10 atau 20 juta untuk per bulan, saya rasa nggak masalah gitu. Itu akan lebih meminimai anggaran gitu. Kenapa? Nggak perlu lah harus sampai berpuluh-puluh juta ya kan sebulan. Saya pikir itu lebih baik. Ya, artinya kan begini, kenapa dibuat bukan, katakanlah misalnya soal filosofi itu tadi kan, sekarang ini yang di Kalibata itu, tetap ada anggota DPR yang membuka rumahnya untuk tempat pengaduan, tempat ini, tempat itu, sehingga rame gitu. Ya, rumah itu. Jadi, kalangan aktivis datang macam. Sehingga memang salah satu keluhan yang saya dengar dari perumahan Kalibat itu, karena dianggap terlalu bising. Karena banyak-banyak anggota DPR yang membuka rumah itu untuk pengaduan macam-macam, kumpul-ngoprol, politik dan seterusnya. Anda bisa bayangkan kalau itu di apartemen. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Sekarang kita masuk ke DPR saja, sudah berapa pintu yang harus kita lewati. Mulai dari satpam di luar, satpam di dalam, belum lagi nanti masuk ke lantai berapa, masuk ke ruangannya, ada lagi satpam. Model pengamanan yang seperti itu, good and good, akan terjadi di apartemen. Nah, jadi yang itu yang saya sebutkan tadi, filosofinya ini sudah agak berbeda. Kalau dia di buat di apartemen, betul-betul itu lingkungan DPR. Yang publiknya seperti misalnya, guyuban seperti yang terjadi di Kalibata, itu pilihan masing-masing loh. Tapi kalau itu di apartemen, sudah ada peraturan umumnya itu. Anda enggak pun sembarangan orang bisa datang. Seperti yang sekarang masuk ke DPR, di pintu depan ada satpam, di tengah ada satpam, di pintu lip ada, di keluar dari lip ada satpam, masuk ke ruangan ada satpam. Tapi itu tetap tidak menjawab bahwa semua anggota DPR akan tinggal di situ juga nanti. Otomatik, karena kalau kita sudah sebutkan tadi, misalnya alasan ibu tidak di DPR itu ini, alasan itu itu, dan sebagainya. Jadi artinya, bahkan kita minta supaya mereka di... Kan alasan mau di apartemen dengan alasan di Kalibata, bukan semata-mata karena jauh kan. Karena alasannya misalnya, ya saya merasa lebih cocok di rumah saya yang lama. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai masalah anggaran dan juga di mana lokasinya. Sebetulnya kita akan bahas itu segmen setuju. Pemirsa Peram-Peram Tok akan segera kembali.